Video seorang pengemudi mobil Minibus marah-marah dan tunjuk anggota saat lantas mendadak viral di media sosial. Kejadian yang terjadi pada Rabu Siang dekat pos lantas air mancur Palembang diduga karena pengemudi tak terima ditugur polisi. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video amatir yang direkam pewarga saat seorang pengemudi mobil Minibus memarahi anggota saat lantas. Video berdurasi kurang dari satu menit itu mendadak viral di media sosial. Melihat suasana yang ada di video, peristiwa ini terjadi di kawasan bundaran air mancur Palembang, tepatnya dekat pos lantas. Menangkapi video viral ini, kasat lantas Polres Amos Palembang membenarkan jika video itu terjadi dekat pos polisi yang menimpa salah satu anggotanya. Kasat lantas menjelaskan pada Rabu Siang, tanggal 27 Juli 2022, anggotanya sedang bertugas mengatur lalu lintas. Hingga datanglah pengemudi mobil profit plat putih Minibus melintas. Melihat mobil tersebut telah habis masa uji cobanya, anggota saat lantas berupaya menegur dengan memperhentikan pengemudi mobil. Tak terima diperhentikan dan ditegur oleh polisi, pengemudi langsung marah hingga memakai polisi. Nah sampai di situ saja, pengemudi juga sempat menunjuk-nunjuk anggota. Jadi diduga untuk plat tersebut masa berlakunya sudah habis karena kecurigakan anggota, maka anggota berusaha menghentikan dan menanyakan untuk kelengkapannya. Namun begitu dihentikan, yang bersangkutan pemilih Kalia Putih tidak berkenan dan dia memaki-maki anggota. Namun anggota kami tetap sabar dan memberikan masukan bahwa kami hanya melakukan pemeriksaan saja. Begitu mas. Artinya kami akan bekerjasama nanti dengan reskrim, kita akan buat laporan polisi untuk mencari keberadaan yang bersangkutan dan kita akan melacak bendaraan tersebut. Nah apa kebukti itu? Jadi untuk sanksinya, ketika nanti naik ke reskrim, mungkin nanti akan ada saksi diundang-undang bahwa karena melawan petugas. Oke, maka. Tinggal setelah lagi nanti ke lapor, tinggal wajah dan mobil kita berhentikan. Saat ini kejadian melawan petugas yang sempat viral di Bedsos, kini telah diserahkan ke Satuan Leskrim untuk ditindaklanjuti. Pasat lantas polis-polis Palembang menyesalkan persenat tersebut. Pada dasarnya, polisi bertugas dilindungi undang-undang untuk menciptakan arus lalu lintas yang lancar dan tertutupi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jeng Kabaraman Febriansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!